Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang Sinopsis dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Untuk episode Nanti Sore Dimana di episode Nanti Sore Kita akan melihat bagaimana nantinya kerasnya kehidupan Salwa Di dalam penjara ya kawan-kawan Dimana Salwa akan dibully oleh teman-teman satu selnya Nah kira-kira apa ya yang akan Salwa lakukan Untuk menghadapi mereka semua Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Salwa akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan Gary ya kawan-kawan Dimana Salwa tidak bisa pulang ke rumah Pak Rashid Meskipun Ridho telah mengajukan jaminan ya kawan-kawan Sehingga dengan terpaksa Salwa pun harus tinggal di penjara Untuk beberapa hari sebelum akhirnya Ridho berhasil menemukan bukti-bukti Bahwa Salwa tidak bersalah ya kawan-kawan Ya seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Salwa terlihat sedang dimasukkan ke dalam sel tahanan Salwa pun hanya bisa menangis ya kawan-kawan ketika dirinya Dimasukkan ke dalam sel penjara itu Saat Salwa sedang menangis Meratapi nasibnya yang sangat-sangat buruk ini Beberapa teman sel Salwa pun menghampiri Salwa ya kawan-kawan Mereka terlihat tidak suka dengan ketatangan Salwa Apalagi Salwa yang menangis saat dirinya dimasukkan ke dalam penjara Saat itu 4 orang yang sudah berada di sel lebih dahulu menghampiri Salwa Mereka terlihat sangar ya kawan-kawan Dan berniat untuk membuli Salwa Ya memang jika di dalam penjara selalu ada adegan pembulian Dimana para penghuni sel lama akan membuli penghuni sel yang baru ya kawan-kawan Saat itu salah satu dari penghuni sel tersebut mengatakan bahwa Di dalam sel penjara semua orang Derajatnya sama atau kedudukannya sama ya kawan-kawan Mereka pun terus-menerus membuli Salwa Hingga pada akhirnya kesabaran Salwa pun habis Saat itu Salwa melawan mereka semua ya kawan-kawan Ya mereka yang berniat untuk menyakiti Salwa Akhirnya dipeluk oleh Salwa dan kemudian dibenturkan satu sama lain Hingga keduanya pun terjatuh Lalu Orang yang ada di belakang Salwa berniat untuk memukul Salwa dari belakang Namun Salwa refleks dengan sangat cepat Untuk menghindari pukulan tersebut Ya Salwa saat itu langsung jongkok dan kemudian Salwa menyerang wanita tersebut dari arah bawah Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Satu cinta dua hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini Sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Satu persatu para penghuni lapas lama itu pun Dihajar oleh Salwa habis-habisan ya kawan-kawan Ya mereka salah cari lawan Mereka mengira bahwa tangisan Salwa adalah tanda kelemahan Namun Salwa ternyata bisa sangat berbeda Dimana Salwa terlihat sangat beringas dalam menghajar mereka semua Semua orang yang ada di dalam sel tersebut pun akhirnya bisa ditumbangkan Mereka pun terlihat meringis kesakitan akibat terkena pukulan dari Salwa Saat itu Salwa pun mengatakan kepada mereka semua bahwa Salwa memang tidak tahu hal apa yang membuat mereka sampai masuk ke dalam penjara Namun Salwa masuk ke dalam penjara karena hal yang tidak Salwa lakukan Ya para penghuni lapas itu pun sangat terkejut ya kawan-kawan Karena Salwa ternyata tidak melakukan kesalahan namun Salwa harus dihukum Salwa akhirnya menceritakan semuanya kepada semua orang bahwa dirinya hanya menggantikan anaknya Yang dirasa bahwa anaknya masih memiliki masa depan yang panjang dan juga cerah Saat itu Setelah kejadian itu Salwa pun tidak pernah dibully lagi oleh teman-teman satu selnya Mereka bahkan respect dengan Salwa yang berani menanggung resiko sebesar ini demi untuk menyelamatkan anaknya Ya tak disangka tak diduga-duga Ternyata wanita yang terlihat lemah seperti Salwa mampu menghajar empat orang sekaligus ya kawan-kawan Ya pantas saja Salwa akhir-akhir ini berani kepada Tania ya kawan-kawan ketika Tania mengancam keselamatan dari anak-anak Salwa Karena memang Salwa ternyata juga memiliki ilmu bela diri yang cukup mumpuni ya kawan-kawan Namun selama ini Salwa tidak pernah memperlihatkan hal itu Dan Salwa juga malah terlihat seperti orang lemah ya kawan-kawan Yang selalu menangis-menangis dan juga menangis Wah-wah-wah makin gak sabar nih untuk melihat episode nanti sore yang bakalan seru banget pastinya ya kawan-kawan Ya di sisi lain Fahri yang sedang berjuang untuk mencari bukti menyelamatkan Salwa Rido juga tak mau kalah ya kawan-kawan apalagi Rido saat ini bertanggung jawab penuh kepada Salwa Namun di sisi lain Salwa juga sedang berjuang di dalam sel penjara untuk menghadapi orang-orang yang akan membuli dirinya Ya ini tentunya akan menjadi cerita yang sangat menarik Maka dari itu jangan sampai ketinggalan ya untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati yang akan tanya setiap hari pukul 16.45 Hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Terima kasih telah menonton!